berubah penampilan seperti ini sejak berapa lama berubah penampilan sejak tahun 2015 2015 ya jadi waktu itu tuh masih kerja di dunia hiburan di infotainment lah ya waktu itu ya lagi hitsnya nih Pak Ustadz cuman waktu itu udah ngerasa risih gitu pakai bajunya tuh ya begitulah ya gitu jadi udah ngerasa risih gitu terus udah menikah juga jadi kayak gimana ya kok risih ya pakai baju kayak gini gitu berhijab aja ya gitu dan sejak itu berubah penampilan itu ngomong baik-baik dulu ya kan mengundurkan diri dulu dong ya kan mengundurkan diri terus yaudah berhijab oke mengundurkan dirinya itu yang berat nah itu dia berkaitan dengan pekerjaan bukan juga pekerjaan sudah juga juga berbiasa berkaitan dengan hobi nah iya bisa biasa ada orang kerja di satu tempat itu bukan karena penghasilan semata karena hobi dia bisa mengekspresikan apa yang menjadi kebiasaannya apa yang menjadi kesenangannya untuk memutuskan rasa hilang kontrak itu seperti memutuskan itu berat kan wah luar biasa makanya kalau ditanya tantangannya apa ya paling besar tantangannya itu gitu jadi ya betul betul kalau saya bilang itu kan kayak apa ya udah berapa sepuluh tahun lebih gitu kan bergulir di dunia seperti itu terus tiba-tiba merasa risih gitu kayak kok gak nyaman di depan orang gini 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 terus ya itulah kehilangan pekerjaan pada saat itu ya kehilangan pekerjaan pada saat itu tapi ternyata mungkin dibilang rezeki kan bukan cuma uang gitu loh jadi mungkin rezeki-rejekinya yang lain-lainnya gitu ya sehat segala macem terus lama-lama ya diterima juga lah gitu ya di dunia pertelevisian ini karena pada saat itu mungkin masih tabu kali ya Pak Ustadz ya untuk apa duduknya hiburan terus berhijab itu pada saat itu gak seperti sekarang lah ya sekarang sudah menjadi populer kan tren juga yang yang menarik itu adalah ketika ada rasa risih tidak semua orang sudah berbuat jelek di depan umum apalagi dia menjadi publik figur risih dengan sesuatu yang tidak bagus itu hidayah ya Pak Ustadz dari hidayah datang dari Allah maka dia bersyukur